di hadiri Presiden dan Wapres Joko Widodo serta Yusuf Kala. Selain para pejabat dan tokoh nasional juga hadir dalam acara tersebut, Syairman MSC Group, Hari Tani Sudwibyo beserta sang istri. Pernikahan anak Kepala Badan Intelijen Negara, Bin Ejentral Polisi Budi Gunawat dan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN Komjen Polisi Budi Waseso di Hotel Bidakara Jakarta Selatan di hadiri Presiden dan Wapres Joko, Jokowi dan AJK termasuk Syairman MSC Group, Hari Tani Sudwibyo dan Lilihan Tani Sudwibyo, istrinya. Selain itu, para menteri, pejabat negara dan tokoh nasional juga hadir dalam acara tersebut. Dalam perikahan itu, Presiden Jokowi dan Ketua Umum MUI G.H. Ma'ruf Amin menjadi saksi untuk mempelai laki-laki. Alamun Wapres, Jika bersama Medagri Cahyukumolo menjadi saksi untuk mempelai perempuan. Dalam sambutannya, G.H. Ma'ruf Amin mendoakan agar pasangan Nindya, Herfianto, bisa langgeng dalam menjaga hubungan suap istri. Dan, Pembeza tak bisa dipungkiri bahwa pernikahan penyanyi cantik Raisa dan aktor Hamis Daud begitu mendulang perhatian publik. Bahkan penggemar keduanya menobatkan hari pernikahan Raisa Hamis sebagai hari patah hati yang menjadi topik utama di sejumlah jejaring sosial. Banyak yang turut berbahagia, namun tak sedikit pula yang patah hati. Ya, barangkali itulah yang terjadi di kalangan warganet kalau penyanyi cantik Raisa akhirnya resmi menikah dengan aktor tampan Hamis Daud. Baik penggemar Raisa maupun penggemar Hamis saling sahut-sahutan meramaikan jagat mayat tanah air. Bahkan, warganet menobatkan hari pernikahan pasangan ini sebagai hari patah hati nasional yang menjadi topik utama di sejumlah jejaring sosial. Waduh! Dinilai sebagai pasangan yang sangat serasi, Raisa Hamis memang kerap membuat iri halayak. Keduanya resmi menyatukan hati 3 September lalu dan menyitap perhatian setiap mata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.